Salam Presisi Pada kali ini kita akan membahas tentang Presisi Yang implementasinya pada penegakan hukum Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian adalah untuk membangun peradaban Karena hukum merupakan ikon atau simbol peradaban Polisi menegakan hukum adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik Secara beradab Di dalam penegakan hukum ini juga bagian atau upaya pencegahan Agar permasalahan atau gangguan-gangguan terhadap keteraturan sosial Ataupun konflik tidak berkembang menjadi luas atau tidak meluas Kemudian selanjutnya adalah penegakan hukum dilakukan untuk memberikan bentuk pelayanan Perlindungan pengayuman kepada korban Para pencari keadilan Dan penegakan hukum dilakukan adalah untuk membangun budaya tertib Selanjutnya adalah supaya ada kepastian Dan ini juga bagian dari edukasi Kontek menegakan hukum lalu lintas Khususnya pada pelanggaran lalu lintas Dengan implementasi atau berpedoman Dan pada presisi yang memprediksi atau prediktif Yang responsibilitas yang transparansi dan berkeadilan adalah Untuk mencegah agar jangan terjadi kemacetan atau kecelakaan Atau masalah-masalah lalu lintas lainnya Yang selanjutnya adalah untuk melayani, melindungi, mengayomi pengguna jalan lainnya yang terganggu adanya pelanggaran Karena dengan adanya pelanggaran dapat berdampak pada hal yang kontraproduktif Seperti kemacetan kah atau terjadi kecelakaan lalu lintas Dan semua itu kontraproduktif Sejalan dengan hal itu adalah juga membangun budaya tertib Karena lalu lintas merupakan refleksi budaya bangsa Dan supaya ada kepastian Serta mencerdaskan kehidupan bangsa Karena penegakan hukum ini juga merupakan bagian dari edukasi Penegakan hukum dengan cara elektronik Merupakan suatu cara membangun Prinsip-prinsip melalui adanya back office Atau operation room Sebagai pusat K3I Pusat komando kendali Komunikasi Kontrol Dan juga pusat informasi Dimana kesemuanya saling kait-mengkait Pada back office ini akan berkaitan dengan Aplikasi yang bisa dilakukan secara portable atau mobile Baik dengan kamera CCTV atau kamera-kamera recognize Yang ada di gantry atau gate Atau ada kendaraan-kendaraan patroli Dengan sistem elektronik ini Tentunya kita bisa melihat adanya beberapa hal yang Lebih komprehensif Artinya Polisi bisa menindak Banyak pelanggaran sekaligus Karena menindak satu persatu bisa berdampak Masalah lalu lintas lainnya Tapi dengan kamera Dengan E-TLE atau electronic traffic law enforcement Ini bisa menindak langsung Berapa banyak pelanggaran sekaligus Dan disitu ada digital record Ada catatan perilaku berlalu lintas Nah disinilah kita semua di dalam melakukan penegakan hukum Tadi implementasinya Melalui cara-cara dengan kamera Dengan sistem-sistem elektronik yang saling terhubung Karena kita menegakkan hukum juga membangun budaya tertib Maka kita juga mengembangkan ada traffic attitude record Atau catatan perilaku berlalu lintas Sehingga kita mencatat pelanggaran-pelanggaran Baik pelanggaran yang sifatnya administratif Atau pelanggaran ringan Yang kedua pelanggaran sedang Atau pelanggaran yang berdampak kemacetan Dan tiga pelanggaran berat Pelanggaran yang berdampak kecelakaan Semua ini adalah untuk kemanusiaan Supaya ada berkeadilan Terbuka Transparansi Kita juga cepat Di dalam merespon Dan bagian dari responsibilitas Dan ini juga Merupakan hal yang proaktif Problem solving Karena ini juga menjadi bagian dari predictive policing Pada konteks ini Tentunya kita Kepolisian juga Mengupayakan Pada program Demerit point system Tadi setelah ada Catatan perilaku berlalu lintas Kita juga Mengembangkan program Demerit point system Untuk sistem perpanjangan SIM Sehingga catatan-catatan Perilaku pelanggaran lalu lintas Pelanggaran ringan dikenakan Poin 1 Pelanggaran sedang dikenakan Poin 3 Pelanggaran berat dikenakan Poin 5 Sehingga pada sistem perpanjangan Ini bisa tanpa uji Uji ulang Cabut sementara dengan putusan pengadilan Dan cabut seumur dulu juga dengan putusan pengadilan Ini semua akan saya Mengkait sebagai upaya Mencapai tujuan road safety Agar lalu lintas Dapat aman, selamat, tertib, dan lancar Dapat menurunnya tingkat fatalitas Korban kecelakaan Dapat terbangunnya budaya tertib Berlalu lintas Dapat meningkatnya kualitas keselamatan Dan juga menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan Serta ada pelayanan yang prima Atau pelayanan di bidang keamanan Bidang keselamatan Bidang hukum Bidang administrasi Bidang informasi Dan kemanusiaan yang cepat Tepat, akurat Transparan, akuntabel, informatif Dan mudah diakses Tentu dengan sistem-sistem elektronik Maka ETLE ini akan berkaitan dengan IT for road safety Akan berkaitan dengan IRI Electronic Registration and Identification Akan berkaitan dengan Safety and Security Yang berkaitan dengan Lokasi jalan atau ruas penggal jalan Atau permasalahan-permasalahan Yang ada di jalan Untuk mendukung jalan yang berkeselamatan Pada IRI juga mendukung Kendaraan yang berkeselamatan Baik dengan sistem Automatic Number Plate Recognition Atau ANPR Atau juga berkaitan dengan Safety Driving Center Untuk mendukung several users Sehingga kita bisa mengembangkan Pendidikan keselamatan Sistem uji SIM Dan sistem penerbitan SIM Dan ini semua akan berkaitan juga Dengan pada proses-proses Post-crust care Atau pasca terjadinya kecelakaan Secara responsibilitas Kita juga bisa Membangun quick response Yang cepat Sehingga Semua akan saling terkait Kita semua sadar bahwa Lalu lintas sebagai urana di kehidupan Sebagai refleksi budaya bangsa Dan cermin tingkat modernitas Yang harus dibangun Secara holistik Atau sistemik Yang saling terkait Satu dengan lain Maka penegakan hukum Sebagai informasi persisi Adalah dilakukan Dengan cara-cara elektronik Kita juga mengembangkan Cara-cara semi-elektronik Ataupun cara manual Tapi semua ini kita menuju Pada elektronik traffic law Inverseport Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!